Halo guys, somreview disini. Happy New Year buat kalian, semoga resolusi dan tujuan kalian di tahun 2024 ini bisa tercapai. Untuk hari ini aku mau nge-review 3 produk Spring Air yang menurutku mereka ini bagus dan inovatif banget. Dari desainnya, dari spesifikasinya, pokoknya ini keren banget. Ini adalah kristal, terus ada medicine, dan juga euphoria. Untuk video hari ini aku bakal nge-review salah satu produk yang namanya kristal. Ini adalah salah satu produk pertama mereka di seri Back Supporter atau untuk kesehatan tulang belakang kalian. Kristal juga merupakan kasur di level entry mereka. Seperti apa sih produknya? Kita simak videonya. Seperti biasa, pertama kita akan mulai dari desainnya dulu. Kalau kita lihat dari produk ini, benar-benar ngasih kesan kayak simple, minimalis, dan elegan. Dinominasi oleh warna putih dengan sedikit touch brownnya di bagian depan, logo, terus ada tarikan spring bed. Lalu juga ada medal logo di bagian sini, ini keren banget, bahannya stainless. Lalu kalian bisa lihat di bagian pilotopnya ini ada bordir-bordir batik, warna brown di bagian pinggir. Kasih ada kayak two tone gitu, jadi nggak terlalu ngebosenin, jadi simple, nggak terlalu ribet juga. Lalu di bagian atas kasur ini ada motif yang polos juga, bikin kasur ini kelihatan ya benar simple, minimalis, dan elegan. Desainnya yang minimalis, simple, elegan, new entry. Pasti di pikiran kalian kasur ini speknya biasa aja, nggak gitu. Menurutku kasur ini benar-benar oke. Kasur ini sudah menggunakan sistem pegas 7 zone pocket spring, ini adalah sistem pegas 7 zona yang sudah dibungkus satu-satu untuk memberikan stabilitas, menjaga kenyamanan, dan juga untuk meningkatkan durabilitas pada kasur. Lalu kasurnya sudah menggunakan lapisan shape latex atau lapisan latex yang pasti berfungsi untuk memberikan feel kenyal, adem, dan juga pasti lebih awet dibanding busa biasa. Ditambah ada lapisan goose down feel fiber di bagian atas kasur ini yang paling deketan permukaan memberikan touch lembut saat kalian duduk atau kalian sentuh kasur yang satu ini. Di pinggir kasur sudah menggunakan lapisan foam encasement, ditambah triple guard protection, yang aku yakin kalau kalian duduk atau tidur di pinggir kasur, kalian nggak akan mudah terjatuh. Lalu juga ada lapisan kain yang sudah ditambah dengan nano shield untuk mencegah ada virus, bakteri, tungau, dan serangga lainnya hingga di kasur kalian. Untuk feel sendiri, kayaknya spring air mau ngasih kesan kasurnya itu empuk dan harganya terjangkau. Menurutku kasur ini feelnya itu medium ke arah soft. Waktu aku coba duduk memang terasa feel latex dan goose down feel fibernya itu dominan banget, feelnya itu lembut sekali. Tapi waktu aku coba rebahan, ada topangan sedikit walaupun lumbarku sama bagian panggulku masih berasa ada feel plushnya. Jadi menurutku kasur ini cocok untuk umur kalian di range 25 sampai 30 tahun yang baru pengen cari kasur mungkin untuk pasangan baru atau mau ganti kasur baru aja. Untuk paket penjualan produk yang satu ini, mereka dibandling dengan free 2 bantal, 2 guling, dan 1 matras protector. Untuk ukuran 1.60 matras only, kasur ini dibanderol mulai di angka range 9 jutaan. Dan kasur ini juga tersedia di ukuran 1.80 dan 200. So, segera miliki kristal dari spring air yang satu ini. Caranya gimana? Gampang. Kalian bisa hubungi nomor di bawah ini. Atau kunjungi store Magio Home Center terdekat, kita ada di beberapa titik di kota Jabodetabek. Supaya mudah bakal aku munculin di layar handphone atau layar PC kalian. Dan kalau kalian mau lihat-lihat dulu secara daring, boleh banget kita tersedia di seluruh marketplace kesayangan anda. Kita di Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada. Dan juga situs resmi di www.magiohomecenter.online. Dan kalau kalian ingin mendapatkan promo terbaru, info terbaru, dan juga event terbaru dari Magio Home Center, kita ada di social media, kita di Instagram di at Magio Home Center, dan di TikTok di at Magio HC. So, sekian video kristal yang satu ini. Kalau misalnya kalian suka boleh like, kalau misalnya kalian ingin tanya atau pengen diskusi di bawah, kalian boleh ketulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya. See you in the next episode. Bye-bye.